KPU Bone Bulango akhirnya memutuskan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Hamim Pau dan Merlan Ulelih sebagai peubati dan wakil bupati perhelatan pilkada serentak yang berlangsung di Kabupaten Bone Bulango pada tanggal 9 Desember 2020. Pasangan HPMU ditetapkan melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bone Bulango tahun 2020 yang berlangsung di Gedung Kartini Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bulango. Rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Anan Ibrahim bersama anggota komisioner KPU Lanya langsung membacakan surat keputusan KPU Kabupaten Bone Bulango nomor 11 garis miring PL 027 KPT garis miring 7503 garis miring 2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bone Bulango tahun 2020. Ketua KPU Bone Bulango mengumumkan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bone Bulango tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama Haji Hamim POSKOMMH dan Dr. Melan Uloli SEMM dengan perolehan suara sebanyak 43.099 suara atau 42,56% dari total suara sah. Agenda penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bone Bulango tahun 2020 sempat tertunda karena masih ada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum, konklusi dan amar putusan lima perkara agua, Mahkamah berpendapat, dalil dan ala bukti pemohon tidak cukup memberikan keyakinan yang menandai untuk melanjutkan perkara ketahapan pemiksaan persidangan lanjutan. Sehingganya eksepsi termohon, inkas KPU, Kabupaten Bone Bulango berkenan dengan kedudukan hukum pemohon berdasan menurut hukum. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dari Bone Bulango Tim Liputan melaporkan dan juga dengan Dr. Bernard S. Uloni S.A. M.M.